Sementara itu AKP Dadang Iskandar mantan Kabagops Polres Solok Selatan dipecat secara tidak hormat setelah menembak mati kasat reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumberta Rianto Ulil Ansyar. Dadang menerima sanksi pemberhentian tidak hormat dan tidak mengajukan banding dalam sidang etik. Dadang akan diperiksa lebih lanjut terkait dengan perembakan yang menewaskan Kompol Anumberta Rianto Ulil Ansyar di halaman Mapolres Solok Selatan. Perembakan terjadi usai korban menangkap pelaku tambang ilegal. Dadang juga menembak rumah dinas Kapolres Solok Selatan.